Bulu cuma dua, terus kan beranak-beranak terus loh Jadinya ya breeding itu mau Awalnya sih breeding semua Perempuan semua gak ada lakinya Ini kan peranak-peranakan baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngarit, salam sehat, salam waras Salam bahagia Salamnya wong pancen Bener-bener soke Mantep Mantep tenang ini Mas Andri Ini ngebok Atau memang peranakan sendiri Tani Kalau yang dua ini peranakan sendiri Yang lain? Yang lain ada yang beli Ada yang peranakan sendiri Kalau yang perempuan itu yang satu itu peranakan Kalau yang dua ini lagi peranakan sendiri juga Ini? Ternak sapi itu udah berapa tahun dari Mas Andri Atau memang dari bapak juga ini? Baru berapa tahun ya Paling sekitar 4 tahunan lah Belum lama juga sih Berarti yang mau dalek kandil tak ini? Hehehe Kitar 4 tahunan lah 4 tahun? 4 tahunan Enak orang jadi peternak sapi Kesel sih Hehehe Kesel? Yang dua itu nge-seli orang ya? Orang Dua itu nge-nake gitu ya? Nge-nake juga Orang danjuk ya ya? Orang danjuk ya? Ini maaf ini Aduh gue yang Wih ini peranakan sendiri? Peranakan sendiri Ini dua ini lagi ini Wih untuk pakan Wih ini pakan apa? Dan fermentasi Ini apa aja jenisnya Mas? Itu kayak campuran gitu Itu lah Jungle 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 Jagung Terus daun singkong Daun jagung Sama ongok Dicampur Diaduk Dikasihin makan ini Oh Jadi gak pernah ngarit? Gak pernah Jarang Paling ngarit cuma Dua bentar kolonjono Satu bentar kolonjono udah Udah Segini banyaknya? Iya sapi segini Mantap Wih saya lihat tuh Bang pakannya Wih Sampai di depan rumah sana? Iya di depan ada itu Nanti kita lihat satu persatu ini Jarang ngarit lah Paling ngarit cuma Dua bentar gitu aja udah Berarti Kalau ternak sapi ngarit Masih Ternak Konvensional gitu ya? Ini sudah Ternak modern nih ya? Wih Tapi ya sapi nih ya alus-alus Mulus-mulus gitu Wih Nggak jual mas Belum mas Paling kalau jual Kalau yang Udah baru butuh gitu Baru dijual Mek butuh baru jual Baru dijual Berarti gak butuhnya gitu Ini peranakan sendiri nih Ini kalau ini beli Kalau yang peranakan sendiri Perempuan yang Ini tiga ini beli Harga berapa ini mas Dulu sepuluhan semua Tiga Sepuluhan juta Tiga Jantan ini ya Ini perempuan semua yang tiga ini Ini sepuluh 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 Tiga Betin Oh sepuluh 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 Tiga 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 Wih Ini Kalau harga sekarang Emang nyampe ini Enggak nyampe Kalau sekarang Harganya kan Udah turun banget Kalau sampai perempuan Yang dicari Yang dicari sekarang kan Bakalan-bakalan jantan Gitu Kalau sekarang Lah ini kok beli betina Buat apa Buat Kemaren kan Yang Apa Betina yang udah gede Yang udah tua Dikeluarin Sekarang bibitan yang lagi Yang betina yang remaja-remaja Buat babon nanti Ini untuk bakalan Babon sendiri Sebenarnya enak penggemukan Apa enak Ternak kayak gini sih Ini breeding Tergantung Kita Kalau Penggemukan itu kan Harus Ini ya Apa Pakanya juga Harus yang bagus-bagus Sentret juga Kalau breeding ini kan Ya seadanya gitu Yang penting kan Beranak sih Gitu aja sih Seadanya Tapi Gemuk-gemuk Ini namanya Bukan seadanya Tawasem Ternan ini Gak ada sapi kurus Ini Ini kalau sekarang Perkiraan Mas Andri Berapa Berapa ya Kurang paham juga sih Kurang paham harga sekarang ya Kalau dulu Perkiraan berapa Kalau andaikan harga Masih seperti dulu 15 ke atas Sekitar 16-17an sih Ini ya Ini umur setahun lebih Setahun lebih ini ya Sekisaran segitu Jenis sapinya apa Simental Simental juga Simental Ini Simental juga ya Kalau andaikan Seperti dulu Masih Sudah 16 juta ya 16-17an Berarti kalau sekarang Minta 15 juta Gak ada yang lerek ini Mungkin kalau yang itu Langsung Kalau yang sebelah sana Langsung kebayang Kalau 15 juta Kalau ini belum Kalau ini kayaknya sih Ya gak kurang tahu sih Belum lah ya TB-nya juga kan Tinggian yang sana Itu TB berapa Mas Sekitar 122 Yang ini 151 Oh selalu diukur ya Selalu diukur Ditimbang gak Enggak Kalau kayak gini Belum ditimbang sih Masih remaja banget Ini bapun-bapun dulu ya Iya Ini dua Ini yang dulu ya Yang ini baru sih Ini yang dulu Sama itu Yang ini Iya itu Ini beranak malah Wuh Bapun lawas ini ya Bapun udah lama Wuh gede nih Watengnya Wih galak juga ya Galak yang Galak ya Laki anak Oh anaknya betina Ini apa? Meta Laki anaknya Oh pecantan Mental Limosin Limosin tapi Dibilang limosin Kan ini congornya Masih hitam Hitam ya Masih di cross gitu lah Bukan limosin asli Cross ya Cross limosin ya Kalau babonnya Ini masuknya PO Brahman Oh Brahman Tidak ada brahmannya Tinggi gede dia Kalau PO kan agak Kecil gitu Kalau ini Brahman Sudah ya Masih udah di Kayaknya campuran-campuran Brahman gitu Berarti ini sudah Beranak berapa tahun Mas Andri Disini Oh sudah beranak Berapa kali Kan ini Baru 4 tahun kan ya Disini sekitarannya Udah 3 kali 3 kali Yang ini Oh berarti Sempet mas Ya artinya Satu bulan Empat bulan Beranak Dia kawin lagi Langsung kawin lagi Ya itu anaknya itu Yang mana Yang itu laki itu Ini beranak lagi Ini kan anak-anakan yang keduanya Ini Adiknya itu Adiknya yang barusan Ceprot Oh ini anaknya yang Kemarin Yang kakaknya ini mana Yang kakaknya ini Udah dijual Diganti babon juga Enggak sih Duitnya buat apa Ya buat inilah Kebutuhan lah Sudah keluarga Alhamdulillah udah Tak kirain masih Pujang Udah berkeluarga Punya anak berapa Satu Baru satu Si kecil Berarti ya Keluarga nyaman ini ya Alhamdulillah Udah gak butuh duit Butuh Ini bang pakannya Bang pakan Ini daun singkong ya Itu daun singkong Daun singkong itu jungle Beli atau apa ini Enggak nyari sendiri Digiling sendiri Ini gilingannya Oh ini Jadi nyari gratis Gratis Kadang beli Kalau yang banyak itu beli Borong Borong di ladang Di ladang borong Kita giling sendiri Dibawa pulang Ini jungle atau jenjet Itu jungle jagung Digiling juga Digiling Oh gilingannya bisa Ini buat yang apa Rumput Kalau yang atas ini Jungle nya Di atas Ngancurin Iya ngancurin Yang digepuk dia Beli atau ngerancang sendiri Beli di tempat Sini loh Serikaton sini Oh ada yang ngerancang Mas kembar gitu Berapa juta beli Dua juta ini Tapi belum sama mesinnya loh Dua juta Walaupun kotaan yang kayak gitu Tapi Hasilnya ya Hasilnya Dua juta Lumayan sih Wah bagus Lembut banget berarti ya Jendralu jungle jagungnya Lama gak mas Gilingnya Kalau gilingnya sih Ya agak lama sih Tapi yang Kemanfaatan inilah Libah-libah kayak gini Wah bagus hasilnya ya Lebih banget lembut Kayak jenjet itu Lembut banget Jungle jagung bisa Sebagus ini Daun singkong Ini apa ini Oh itu padi Oh padi Padi Wah tubang pakannya tuh Seberah sana tuh Wah ini habis ngesek Iya kayu Kayu Mau dibikin rumah Mau bikin rumah Oh kok ada mesin geseknya juga apa itu Enggak Tadi orang gesek disini Oh mau bikin rumah dimana mas Disini Ini mau dibikin rumah Terus kandangnya Rencana mau dibongkar Dipindah ke belakang lagi Oh Depan rumah bapak Iya Depan rumah bapak Oh gitu Ini mau bikin rumahmu sendiri Iya Perkiraan bikin rumah Habis berapa Kurang tau ya Tapi soalnya Apa Sekarang sama yang lainnya Udah ini Punya sendiri Pasti rumahnya atusan juta ini Alah enggak Kecil Bos kecil loh ini Tapi bos sampi kecilnya keren loh ini Jadi Ngarit cuman Iya Sedikit ya Sedikit paling Dua bentar Gitu udah Ngaritnya cuman Untuk hijau-hijuan aja lah Jugaan kan Nanem Kolonjono sama odotnya Kita nanem Seperapat loh Oh seperempat Seperempat blek gitu Buat khusus buat pakanan Khusus buat pakan Oh jadi udah enggak repot semua ya Enggak Sudah anteng semua Sudah siap semualah Weh 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 Ini ada ampas singkongnya Ampas singkong Itu Apa Onggok 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 ya Beli kalau itu Kita beli Weh 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 Janasik tenanan Mas musim latu-latu enggak ngaruh mas Kalau kemarin ada yang kena punya saya Ada yang kena Ini satu ini Tapi kan udah disuntik Dia langsung ini Kering ya Kering dia Nanti Oh sempet enggak jetor-jetor itu Belum Belum sampai jetor Cuma satu ini yang kena Weh weh Ini galak enggak kalau saya kesana Enggak sih Nyepak enggak Bismillahirrohmanirrohim Enggak enggak Weh Kandangnya bersih Ditimpal terus ya Sehari dua kali Pagi timpal Sore timpal juga Oh sehari dua kali Iya dua kali Dimandikan ya orang atau Jarang sih Paling cuma dikocor lantainya aja Oh Sapinya enggak dimandikan Enggak diambil sama sekali Tapi yo sehat-sehat Terpon Terus letong ditaruh di mana Kalau letong langsung di depan Soalnya kan langsung nanti Dibawa lagi ke Ladang Ladang langsung Oh jadi enggak ada letong numpuk Enggak ada langsung Pokoknya dibawa ke depan Nanti kalau Sudah ada sempet Kita dibawa ke ladang langsung Oh jadi langsung bersih Total Kalau kencingnya Kencingnya Dia keluarnya dari sana Ini kan ada Ini loh Apa Oh iya Sepetingnya Sepiteng ya Kesana Ke belakang Ke belakang Weh weh Asiknya Jan Jan Mas Kalau ternak kayak gini Enggak ada keluhan Sama sekali ya Keluannya paling ya Apa ya Enggak ada ya Ngarit enggak Jarang banget Ngarit Enggak pernah ngarit yang ini Apa Kebun-kebun gitu Jarang Enggak pernah Enggak pernah Enggak aning keluhan Sama sekali Ampun 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 Jan Kok ya sukses Bener dah ya Kalau udah punya Bang Pakan kita ya Tinggal Ngasih makan terus lah Enggak pernah ngarit lah Ngarit paling sekedarnya aja Sekedarnya Sak maunya Sak geleme Kalau bikin kandang kayak gini Dulu habis berapa? Di saat dulu Dulu berapa ya Soalnya ini materialnya Juga tenaganya Kita Sendiri sih Bikin batakunya juga Sendiri Masa Allah Enggak ngerjain orang Masang sendiri juga Serba bisa berarti ini Kan ini kan juga Kandangnya cuma dari Apa? Ini loh Bambu Bambu Bambunya itu Nyari di belakang banyak Ya Allah Enaknya jadi orang desa Di sini Weh 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 Enggak butuh biaya Yang neko-neko Enggak perlu yang gede sih Weh 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 Pake bambu juga udah bisa lah Kalau ini mah Ini kalau dulu Awalnya punya sapi berapa? Dulu cuma dua Terus kan beranak-beranak terus loh Jadinya ya breeding itu Awalnya sih breeding semua Perempuan semua gak ada lakinya Ini kan peranak-peranakan Baru gedein yang laki-lakiin Dulunya perempuan semua dulu Dari babon dua ya? Iya babon dua dulu Beranak-beranak gitu Nanti dijualnya mau idul hadah? Kalau yang ini insya Allah Idul hadah besok Tahun besok ya? Tahun besok lah ini Perkiraan akan tembus di harga berapa? Berapa ya? Perkiraan aja Enggak usah kita Mendahuli rejeki kan ya? Tapi perkiraan aja Kalau sekarang sekitaran 15-16an ya Kalau besok insya Allah ya 20 ke atas bisa sih Bisa ya? Bisa insya Allah Standarnya 25an Iya 25an itu Aduh ini kok disini malah gak ada masalah sama sekali Gak ada soalnya makannya kan udah Ini loh kita udah punya banknya Jadinya tinggal kasih makan terus Kalau gak punya bank pakan Kita ya repot lah Punya sapi segini banyak Ngarit gak mungkin kuat Gak mungkin kuat ya? Gak mungkin kuat ngarit disini Apa? Suket udah mulai Langkah disini susah Gak ada rumput sama sekali ya? Gak ada Susah banget Ya paling kalau Satu karung Dua karung Masih bisa Tapi kalau lebih dari dua karung Udah susah disini Jerami susah? Jerami kan belum panen ini Ini nanti kalau musim jerami Iya jerami semua Dikasih makan jerami Jadi ininya udah gak kemakan gitu Kita bisa ngirit juga Kalau ada jerami Ngirit juga? Iya ngirit juga Gak pernah ngitung mas Ini satu babon Habis berapa kilo Itu gak pernah ngitung? Gak pernah Pokoknya ya ukurannya Bak itu Kita ngukur bak Berapa bak gitu Mau Kalau jangglenya banyak Kita kasih banyak Tapi kalau jangglenya sedikit Bisa kita kasih sedikit Yang daun singkongnya yang banyak Tergantung mana yang Melimpah Yang stoknya setinggi Cocok Cocok Eh Saya itu pengen ngorek Kekurangannya Ternyata gak ada kekurangannya Semuanya serba lebih Sontek-sontek vitamin gak ada ya Jarang banget Kalau gak sakit Baru gak disutip Tapi jarang sakit juga ya Jarang Alhamdulillah jarang Alhamdulillah Terima kasih Pokoknya ini ngobrol ya mas Oke siap Salam sehat Salam waras Salam bahagia Salam memang bener-bener soke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siap